Aduh, seru ya itu tadi beberapa pengalaman citizen journalist net yang menjadi mahasiswa di Inggris. Tadi ada Fanya dan juga ada Adi. Bener, mereka kuliah di sana. Dan kenapa kita tampilkan pengalaman mereka belajar di Inggris? Yes, karena hari ini kita kedatangan tamu spesial nih. Kita kedatangan Duta Besar Inggris untuk Indonesia, Bapak Moza Malik. Halo, selamat pagi Pak. Selamat pagi. Oh, iso ngomong bahasa Indonesia? Kalau, bisa pakai sedikit aja. Bahasa cowok? Belum. Belum, bahasa Indonesia aja. Tapi minta maaf sebelumnya, karena masih ada banyak kesalahan. Oh, bagus sekali bahasa Indonesia. Sudah lancar terdengarnya ya. Kita akan ngobrol gimana sih kesempatan gitu ya, untuk belajar di negeri Ratu Elizabeth. Betul, tapi bukan cuma Pak Moza aja. Kita punya sahabat nih, yang biasa tampil juga di sini. Yaitu ada Marissa Anita, yang punya pengalaman belajar di Inggris. Tepatnya tahun lalu, baru balik tahun ini ya, Marissa ya. Yes, baru balik akhir tahun kemarin. Oh, teman tuh. Baru balik akhir tahun kemarin, baru sih banyak pengalaman yang bisa diceritakan ke kita ya, Riz. Itu yang kita pengen kulik. Kulik-kulik. Kita pengen ke Pak Moza dulu nih, Pak. Sebenarnya belajar di luar negeri gitu kan, identik dengan biaya yang mahal, kos yang mahal gitu kan. Sebenarnya kesempatan untuk belajar di Inggris itu seperti apa sih Pak Moza? Jadi, saya di Indonesia lewat baru tiga tahun. Saya lihat Indonesia adalah sebuah negara yang sangat berpotensi. Tetapi untuk mencapai kepotensinya harus berinvestasi atas sumber daya manusianya. Nah, walaupun ada banyak universitas-universitas yang bagus sekali di Indonesia, belum ada yang masuk ke daftar 100 terbaik di dunia. Di Inggris, kami punya banyak universitas-universitas yang sangat terkenal, sangat mampu, ternama. Jadi, saya berpikir kalau Indonesia mau bersaing di kawasan ASEAN, di kawasan dunia, harus menawarkan pendidikan tinggi bertaraf internasional. Jadi, saya berusaha dengan mitra-mitra di Indonesia untuk mendorong mahasiswa-mahasiswi cerdas Indonesia untuk ambil pendidikan tinggi untuk kuliah di Inggris. Karena mereka bisa meningkatkan kapabilitasnya untuk masa depan dirinya dan masa depan Indonesia juga. Masa depan Indonesia, tapi kan banyak sekali universitas-universitas unggulan gitu ya, baik di Indonesia tadi yang Bapak sebutkan, dan di mancanegara. Nah, apa keunggulannya Inggris? So, Inggris punya universitas-universitas yang terbaik, jadi 4 dari 10 terbaik di dunia terletak di Inggris. Selain mereka, ada jauh lebih banyak juga. Dan sistem pendidikan tinggi Inggris sangat terbuka untuk mahasiswa-mahasiswa internasional. Jadi, 1 dari 6 mahasiswa yang kuliah di Inggris sebenarnya dari luar negeri. 1 dari 4 dosen dan peneliti yang menggajar di Universitas Inggris dari luar negeri. Jadi, pengalaman pendidikan tinggi di Inggris tidak hanya kesempatan untuk bertemu orang Inggris, tetapi juga untuk belajar dengan dosen-dosen yang mampu dari seluruh dunia. Dan selain itu, di luar classroom, karena pengalaman pendidikan tidak hanya dilakukan dalam classroom, jadi di luar classroom ada banyak pengalaman yang menarik yang bisa didepatkan. Kalau tertarik untuk jelenjai daerah perdesaan atau berkunjung ke gudung-gudung bersajarah, ada banyak kebudayaan yang sangat mewah. Tadi gila bahasa Indonesia, maaf ya. Tapi lancar, bagus. Memang banyak yang bilang Inggris itu melting pot. Kita mau nanya kemarin, saya ini kemarin yang baru banget pulang. Aku sempat ngeliat cuplikan-cuplikan kalau di Instagram ya, bikin iri. Gimana sih, Mar, pengalaman belajar di Inggris itu standarnya itu seperti apa? Wow, it was an amazing. Itu adalah pengalaman-pengalaman yang sangat luar biasa sekali belajar di sana, karena saya itu sebagai mahasiswa di sana harus dipacu untuk berpikir kritis. Itu merupakan suatu kemampuan yang harus kita miliki, terutama dengan konteks Indonesia dan juga konteks dunia sekarang. Begitu banyak informasi yang bertebaran di mana-mana. Ada yang hoax, ada informasi yang beneran, ada informasi yang bohongan gitu. Nah, kemampuan kita untuk berpikir kritis itu yang bisa menjadi modal kita untuk menghadapi tantangan ke depan ini. Jadi, ketika saya kuliah di sana itu luar biasa sekali. Dosen-dosen di sana itu sangat helpful, sangat membantu sekali. Ketika kita sebagai mahasiswa internasional, tentunya pasti ada sebagian yang mengalami mungkin kendala dalam bahasa. Jadi, universitas saya itu, Universitas Lovebird saat itu, benar-benar memberikan semacam kelas persiapan. Bagi yang memang bahasa Inggrisnya kurang, dia akan berikan kursus-kursus. Jadi, dibantuin ya? Sangat dibantu. Yes, kalau misalnya pertanyaan, esai itu akan banyak sekali kita diberikan, karena memang membuat kita untuk berpikir, ayo, jangan berpikir sekedar di service atau di perpunggahan saja. Lebih dalam lagi, argumennya harus lebih dalam lagi. Artinya standarnya tinggi ya? Sangat tinggi. Marisa kan pernah ngerasain kuliah di Indonesia, tapi kuliah di Inggris juga. Apa yang dirasa berbeda gitu? Kalau ngomongin standar atau environment-nya? Yes, komunikasi antara dosen dan juga murid itu sangat dua arah. Mungkin kalau misalnya sistem pendidikan di Indonesia, zaman dulu ketika saya kecil, itu kan lebih ke satu arah. Dosen atau guru itu akan mengajarkan-mengajarkan, kita hanya disuruh hafal-hafal saja. Tapi kalau misalnya di Inggris itu, kita akan ditanya, oke kenapa kamu memberikan statement ini? Kamu harus yakinkan saya, kamu harus yakinkan argumen kamu, bahwa argumen kamu itu benar. Dan itu ada bukti-buktinya. It's amazing. Udah gitu, gak cuma belajar aja teman-teman. Aku juga bisa jalan-jalan di sana. Tadi yang tepik Pak Mozambil lagi itu. Jurusannya apa waktu itu? Jurusannya waktu itu Digital Media dan Society. Digital Media dan Society. Dan untuk mendapat ke sana adalah dengan biasiswa. Nah, biasiswa nih Pak, kan setiap tahun di pemerintahan Inggris gitu ya, ada biasiswa chifning ya? Setiap tahun. Itu bagaimana sih untuk mendapatkannya? So, program chifning adalah salah satu program biasiswa ternama di dunia. Kalau mau ambil chifning program ini, harus cerdas seperti mereka. Dan juga perlu kefasihan bahasa Inggris. Tetapi saya kira kefasihan bahasa Inggris itu salah satu kebutuhan untuk perekonomian yang maju. Jadi ini tidak hanya untuk ambil atau kuliah di luar negeri, tetapi saya kira kefasihan bahasa Inggris salah satu kebutuhan sangat penting untuk masa depan Indonesia. Dan saya kira yang juga penting adalah untuk mengkaji dan membeli universitas yang sesuaikan dengan kebutuhan dirinya. Jadi kalau cek universitas yang bagus untuk jurusan yang mau didapatkan, membeli apakah mau kuliah di kota besar seperti London, Liverpool, Glasgow, Edinburgh, secara Manchester seperti itu atau lebih suka kuliah di kampus, di luar kota, apakah mau nonton film atau sepak bola atau mau klinik-klinik di daerah perdesaan. Jadi ini semua penting juga. Tapi kalau untuk Indonesia nih, mahasiswa Indonesia yang pengen belajar di sana, kira-kira rekomendasinya apa sih? Apa sih yang bisa menonjol di sana itu? Jadi yang untuk... Stadinya, mata kuliahnya gitu. Mata kuliahnya, jadi sebenarnya di Inggris ada hampir semua jurusan yang ditawarkan sebenarnya bertaraf internasional. Jadi sebenarnya Inggris punya, jadi dari kelompok Nobel Prize winner yang paling besar sebenarnya dari Inggris ya 38% 38% of Nobel Prize winners kuliah di Inggris. Dan satu dari tujuh pemimpin dunia, yaitu Prime Minister atau President pernah kuliah di Inggris. Maksudnya kalau mau menjadi pemimpin di dunia politik atau di dunia media atau di dunia bermacam-macam, semua bisa diambil di Inggris. Misalnya ada beberapa tokoh terkenal di Indonesia. Irakusno, Arya Suditomo, Riri Riza, Andreas Herata. Jadi semua di bidang bermacam-macam, tetapi menjadi nama yang terkenal, prominent di bidang-bidangnya. Kita pilih sesuai ke ini kita ya, passion kita ya. Passion kita, benar banget gitu ya. Nah sekarang aku kembali lagi ke Marisa nih, kalau tadi kita udah ngomongin soal sekolahnya, Mara ya. Sekarang kita ngomongin lingkungan ya, di Inggris. Itu tuh. Ini kan kalau misalkan mungkin banyak orang yang mikirnya mahal, terus nanti... Biaya hidupnya gimana? Hidup sehari-hari-hari gimana ya, enak nggak ya, lingkungannya gimana sih di sana, sosialisasinya, lingkungannya. Bukan mahal sebenarnya. Ini makanya kita panya nih, bagaimana Marisa? Saya akan menjelaskan. Iya, tapi tenang, kalau misalnya mengenai biaya hidup mahal atau apapun, kan memang sudah ditanggung semuanya oleh Civening Scholarship ini, Biasiswa Civening. Jadi Biasiswa Civening itu sudah membayar tuition fee kita, biaya sekolah kita, dan juga biaya kehidupan sehari-hari kita gitu. Dan saya waktu itu prosesnya ada dua tahap, teman-teman. Jadi yang pertama saya lakukan adalah saya riset betul universitas mana yang saya ingin tuju. Karena intinya adalah yang pertama adalah oke, universitas ini saya pilih bukan hanya karena namanya saja gitu, namanya oke lah. Tapi subjek atau major itu memang benar-benar bisa memberikan kebutuhan akademi kita. Nah pada saat itu saya akhirnya pilih Loughborough yang kota kecil, sekitar satu setengah jam dari London, karena memang satu, universitasnya saya mau banget. Saya mau belajar di sini banget karena subjeknya bagus. Nah kedua, berhubung Loughborough ini adalah kota kecil, hanya sekitar 60 ribu orang yang ada di sana. Jadi otomatis biaya hidupnya juga jauh lebih rendah dibandingkan dengan London misalnya. Tapi ada juga teman-teman saya yang memilih London karena mereka mau pergi ke LSE misalnya. Memang kampusnya ada di sana? Ya, akhirnya biaya hidupnya agak lebih sedikit tinggi. Biasanya kalau misalnya di London itu lebih keakomodasi sih. Kalau misalnya biaya makanan sehari-hari, kalau misalnya kita mau menghemat, sebetulnya mudah. Kalau misalnya kita bisa belajar masak sendiri, karena grocery shopping atau biaya sehari-hari itu bahan makanan di sana. Kalau Pak Risa makannya murah banget, kok ini makannya dikit banget sama sihir doang. Bener banget, tapi silahkan banyak Pak Risa juga Pak Bozan, banyak sekali nih yang ingin bertanya gitu ya. Makan dari teman-teman kami yang ada di Facebook pun ingin juga bertanya, langsung kita lihat. Oh ada beberapa pertanyaan. Oke nih, aku langsung ke sini nih. Kita akan lihat. Coba kita lihat ada teman-teman. Oke, ada yang punya Jensi. Tuh, duduh, duduh, mana ini? Jensi. Ini dia ada, Jensi Elizabeth Ratu Masa. Pertanyaannya adalah, adik saya pengen sekali kuliah di Inggris karena dia fans MU. Lihat jemput. Dia sudah S2, kenotariatan gitu. Nah kalau mau ambil S3, itu bagaimana? Oh, PhD Pak Moaz. Yeah, boleh. PhD, betul. Jadi kalau mau fans MU, saya kira harus membeli Manchester sebagai kota kuliah ya. Ada beberapa universitas yang bagus sekali di Manchester. Bisa ambil beasiswa untuk STG dari program beasiswa pemerintah Indonesia. Dan juga ada program beasiswa dari universitas-universitas sendiri juga. Mencocok tuh ya Riz, ya. Cucok banget, pas banget gitu. Tapi saya fans Liverpool sebenarnya. Jadi saya lebih rekomendasikan Liverpool. Sebenarnya pengen ngobrol banyak lagi, pengen tanya-tanya banyak lagi gitu ya. Pak Bozam, kita mau tanya nih. Kalau sebagian besar WNI kan adalah Muslim ya. Apakah Inggris termasuk Muslim friendly untuk mahasiswa Indonesia yang belajar di sana? Terutama untuk menjalankan ibadahnya Pak Bozam. Ya, pasti Muslim friendly sebenarnya. Di masa sekarang hampir 5% jumlah penduduk Inggris beragama Islam. Di kota besar jauh lebih banyak lagi. Jadi di London hampir 10%, dan di kota terbesar keduanya Birmingham, hampir 30% jumlah penduduknya beragama Islam. Jadi kalau kuliah di Inggris tidak ada hambatan. Tidak perlu khawatir. Gimana merah waktu di sana ada ibadah Jumat atau gimana gitu? Jadi memang tidak ada masalah sih, karena kan beberapa Chevening Scholars, saya sendiri juga memang bukan Muslim gitu. Tapi saya banyak sekali Chevening Scholars, teman-teman saya sendiri juga yang Muslim. Dan mereka tidak merasa kesulitan gitu untuk menjalani ibadah mereka. Misalnya sholat sehari lima kali juga biasanya masing-masing dari unsas itu sudah menghadirkan fasilitasnya juga gitu. Sudah ada fasilitasnya. Jadi buat teman-teman ini ya, kalau misalnya Muslim, jangan takut deh di sana. Itu memang ramah juga dan friendly banget di sana. Tapi, kalau mau tahu lebih jauh tentang pendidikan di Inggris, ini bisa datang ke pameran pendidikan Inggris di Hotel Seraton Grand Jakarta, Gandaria City. Ini acara digelaskan selama dua hari, Sabtu dan Minggu ini. Iya, Sabtu dan Minggu ya, tanggal 10, tanggal 11 itu ada di Seraton Grand Jakarta. Terima kasih sekali Pak Moza Malik sudah hadir bersama kita di Nas 10. Terima kasih sekali Marisa Nita. Terima kasih Pak Moza pengennya sih, aduh lama-lamaan gitu, tapi gak apa-apa nanti kita tanya-tanya lagi deh di luar ini ya. Baiklah, selanjutnya nih kami akan kembali dengan rekomendasi wisata belanja dari para citizen jurnalisme. Ya, nantikan informasi selengkap ya, so saat lagi tetap di Nas 10. Yes, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.